Terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah hadir Memang cukup rumit novel setebal itu Dan menurut saya Aci sebagai remaja, sebagai penulis novel Itu kayak meng-copy paste apa yang dia alami, apa yang dia lihat di sekolahnya dia Sehingga diterjemahkan ke dalam bedbed itu ya enak banget untuk anak-anak remaja Kalau menurut aku di filmnya lebih hidup banget ya Banyak komedinya, jadi enggak menurut soal cinta-cintaan aja So far bagus banget sih, aku suka keren, kece, kekinian Tiga kata, bagus, bagus, dan bagus Jangan lupa saksikan film Melodilan 4 April 2019 Di seluruh bioskopusnya yang ada Dadaaa Ngajarin ngaji, segala macem Terus juga dia pinter Dan juga pinter ngambil hati cewek Dan juga pinter ngambil hati cewek Ayo, thank you Ayo, thank you Ayo, makasih Thank you, thank you Terus juga Ayo, gitu, berasa Ayo, gitu, berasa Terima kasih. Terima kasih. Melodi yang menurut gue tuh kayak gini. Melodi yang menurut gue tuh kayak gini. Jadi kan kadang ada film yang berkompetensi gitu. Kayak kompetisi. Jangan lupa nonton film Melodi Land tanggal 8 April 2019 di bioskop sayang. Oke, thank you. Boleh, Sobat Global Film. Sobat Global Film. Halo buat Sobat Global Film. Jangan lupa nonton film Melodi Land tanggal 8 April 2019 di bioskop. Tantanganku adalah mental. Pertama kali main film di sebuah... eh, main film yang pertama. Jadi Dylan kan, grogi. Tapi seneng banget dapet peran. Karena diokalan tuh suka banget sama tantangan baru. Sama pengalaman baru. Jadinya, alhamdulillah, karena sangat excited. Dan apalagi novel ini ternyata udah dibaca 27 juta. Indonesia. Jadi sangat antusias untuk bermain di film Melodi Land. Yang berkata persisian itu, yang Melodi Land pinta kesempatan kesempatan menjadi sosial kemudian membaikan. Terus seandainya kalau diperyarat ini di era sekarang kemudian memberikan pesan untuk anak-anak belajar sekarang di mana sih? Iya. Di situ memang banyak banget pesan-pesan yang harus diambil sama orang-orang sih. Ibn Dilan tadi ngajarin ngaji. Ngajarin ngaji, segala macem. Terus juga dia pinter. Dan juga pinter ngambil hati cewek. Pokoknya banyak banget yang harus diambil dari film ini. Dan juga film ini sangat banget berkesan buat para remaja jaman sekarang yang mungkin pusing sama pelajaran matematika sama cinta rumit segi-segi empat. Pokoknya banyak banget sih nilai-nilai yang harus diambil. Bagi kamu penjangan jaman-jaman sekolah boleh? Boleh aja. Boleh dong. Boleh aja sih. Tapi aku gak pernah pacaran sih. Tapi kalau bilang boleh ya boleh. Kan cinta gak ada salahnya. Asal jangan terlalu berlebihan. Karena cinta itu bisa buat kita buku. Dari jauh dong. Iya gak? Kalau Dylan ini novel ketiga aku. Terus kenapa aku pilih wetbed? Karena aku mulai nulis dari wetbed. Jadi pembacanya kan banyak. Anak remaja sekarang banyak banget tuh yang milih wetbed buat jadi penyalur hobi gitu. Jadi aku ikut-ikutan aja sih awalnya. Terus jadi ketagihan. Novel ketiga berarti novel satu dan kedua-duanya apakah di wetbed? Iya. Semuanya sampai novel ketujuh aku aku posting di wetbed. Gimana dengan apa hasilnya dari film sama yang nangkulis? Misalnya aku sukanya di mana terus sebelnya di mana masih ada doang? Kebetulan aku belum nonton sih filmnya kayak gimana. Cuman ngeliat dari skenario-nya aman-aman aja sih. Cuman ada beberapa yang emang di novel ada terus di cut atau diganti. Tapi si Jawa ini yang aku suka ada di filmnya sih. Terus pada saat kemudian diangkat novel ini ke larisi kamu pernah menyangka gak atau kamu jika-jika kamu akhir-jika kamu pasti gak pernah kamu satu saat akan bertanggungguh ini. Enggak sih. Buat jadi penulis aja aku gak ada ekspektasi ke sana. Jadi kayak sebelumnya cuma nulis cuma sekedar hobi aja tapi tiba-tiba di konteks sama PH ya Alhamdulillah syukurnya jadi kayak apa ya hal yang aku gak nyangka kejadian gitu. iya kenapa kamu pilih karakter si Dilan kemudian dulu di sepertinya itu sebenarnya itu memang ada dalam dunia kamu enggak sih kalau buat karakter Dilan sendiri karena aku waktu itu nonton drama Korea terus karakter cowoknya dingin-dingin gitu cuman karena endingnya gak aku suka terus aku bikin cerita sendiri yang aku suka jadi semua versi kamu iya itulah enak apa nulis ya oke ini kan kamu menjadi Marvel yang early buat fans fans kamu juga banyak apalagi insider dan sosial apa pesan kamu untuk para pembaca dan pesan-pesan moralnya juga cukup banyak supaya masalah pembaca-pembaca juga termotivasi untuk berkarya buat semuanya jangan takut untuk memulai lebih dulu karena kalau kitanya takut kapan kita akan maju gitu jadi cobalah dulu buat berani gitu kalau buat aku sendiri buat semuanya terima kasih karena udah suka udah support aku selama ini jadi tetap dukung aku dan semoga aku menghasilkan kalian yang lebih baik lagi daripada ini aku udah atas tadi oh iya oh iya sorry sebelumnya kita mau terima kasih buat teman-teman media dan juga siapapun yang ada disini untuk telah hadir di acara breast cleaning film Melodilan dimana sekali lagi ini adalah persembahan dari intercept film craft dan saya langsung saja untuk memperpendek acara saya akan langsung memanggil beberapa yang akan kita lihat di depan sini ya yang pertama adalah sebagai produser film ini yaitu Bapak Rajas Bunjabi kemudian as director Pajar Nugos kemudian sebagai Dilan kita panggil Devano Danendra dan juga sebagai melodi ada Aisyah Akilah ada juga Fatur yang berperasa sebagai Fatur kita panggil langsung saja adalah Angga Aldi kemudian langsung saja kita panggil Zoe Abbas Jackson sebagai Bella ada juga Yasmin Nepper sebagai Anna ada juga Naomi Paulinda sebagai Kate dan juga sebagai penulis skenario film ada Andy Kuswayo dan juga sebagai penulis novel Asri Aci kami panggil untuk ke depan untuk tempat yang sudah kami siapkan Akai dan dan tolong ya sekali kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di acara press screen dan film ini kalau bagus dibilang bagus ya di social media masing-masing Stasoris kemudian di Instagram Twitter Facebook oke ya thank you ada pertanyaan lagi teman-teman oh ya mungkin bisa diulang mas pertanyaan buat mas Negros sebenarnya tadi kembali ke terbatasan yang disampaikan Negros ya karena yang disampaikan ada wordpad dan lain sebagainya maksudnya apa ini maksud saya kalau skenario tidak berdasar novel kayak yang sebelum-sebelumnya kan ya kita bebas mau berkreasi kalau saya tidak ada batasan dari bukunya gitu walaupun di kalau ini kan saya lihat ya cuman soal cinta segi 4 anak SMA aja masalahnya tuh gak ada yang ribet kalau kita ngeliat yang usia sekarang kan gak ada masih ribetan filpres daripada mereka berempat ini gitu cuman yang suka sana sana suka sini sini suka situ itu kan kita kalau di usia sekarang kan aduh ribet banget sih Ndev kalian ini ya Allah bisa begitu loh tapi kan saya harus nurunin itu oke ini ke mungkin anak-anak saya anak-anak saya juga pikirannya begini nih masalah terbesar dalam hidupnya bukan token listrik yang bunyi jadi harus nurunin itu dan gak bisa keluar dari situ kan jadi akhirnya saya cuman misi apa yang tidak tidak lengkap dari dunia remaja aja kalau ada orang tua disitu yang ingetin apa terus supaya mereka tidak terlalu melanggar garis yang anggar garis yang anggar garis nanti agak dibilang lanjut tapi kalau mau lihat sebenarnya kalau jaga-jaga di apa dari webbacknya sendiri dan ke senario dan di mana di titik mana saya memberikan manu-manu-manu terima kasih saya sudah lama kenal sama Nugros dan ini kolaborasi kedua kita sama-sama dari novel memang cukup rumit novel setebal itu dan menurut saya Acik sebagai remaja sebagai penulis novel itu kayak meng-copy paste apa yang dia alami apa yang dia lihat di sekolahnya dia sehingga diterjemahkan ke dalam webback itu ya enak banget untuk anak-anak remaja saya waktu baca juga sempat nanya juga ke beberapa teman saya yang masih SMP SMA gitu ini memang begini ya anak sekarang iya ada yang ngomongnya bahasa ini yang ngomongnya itu ada juga ya menarik gitu ceritanya ya gak begitu berat tapi cukup cinta-cinta segi 4 segi 5 itu terjadi itu aja sih sebenarnya yang membuat tapi memang anak sekarang bahasanya ternyata kayak gitu anak saya itu sama teman-teman yang ngomongnya bahasa Inggris saya ngambil rapotnya dia juga dikasih tulisan orang tuanya gak bisa bahasa Inggris disediakan penerjemah kan tersinggung kan wah anak-anak sekarang begini ya gitu yaudah walaupun ternyata harus saya realkan bahwa loh kita ini nontonnya mungkin mungkin anak-anak ini tinggal di Bekasi makanya ya sebenarnya ada lontaran-lontaran itu supaya filmnya tidak terlalu apa istilahnya tidak terlalu tidak relate ke anak sekarang gitu kan penonton film ini kan tidak cuma anak Jakarta yang mungkin ada yang sebagian berbahasa Inggris ada yang enggak sekolah swasta dan enggak saya berharap sih yang nonton anak-anak SMA pada umumnya di daerah juga makanya saya kelirin bahwa oh iya ini kita di Bekasi untuk menunjukin situasinya dan lain-lain gitu terus yang berikutnya sih kalau wetpad itu kan kayaknya perbab penulisnya jadi bagaimana perbab itu tiap bab pembangun kebaper baperannya itu sementara kalau di film kan problem saya adalah tidak bisa karakternya tiba-tiba ujuk-ujuk ada di filmnya harus dijelasin dulu latar belakangnya apa jadi orang-orang kebawa terhadap emosinya kalau tiba-tiba ujuk-ujuk putus enggak ada masalah nangis atau apa-apa kan ya mungkin pemainnya nangis tapi kan penonton belum tentu karena enggak tahu apa-apa yang ada bukanya nangis tapi nangis karena bingung ini nangis enggak bisa mencerna gitu jadi merekonstruksi ulang sebuah wetpad itu ternyata pengalaman yang sangat susah sih kalau saya ya tapi karena ya kita pelan-pelan ini yang terbaik yang bisa kita kita coba untuk ada sajikan dari film iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tepuk tangan semuanya teman-teman sekarang lagi ini akan tanya tanggal 4 April dan sebenarnya kita juga mau ngucapin terima kasih buat media partner ada Vision Radio dan juga Lgang GFM Bagasi dan setelah ini kita akan foto bareng untuk itu meja kita akan singkirin dan sambil nunggu mejanya hilang saya akan bagi-bagi door price lagi untuk yang terakhir ini ada 5 orang yang akan beruntung langsung saya saya akan agak cepat mengucapkan ini untuk siapa? oh ini untuk door price disponsornya oleh me Xiaomi ini juga door price power bank ini handphone dapat handphone juga gak tahu ini untuk wartawan atau untuk penonton atau untuk untuk oh ya harus nonton Melodilan serupa coba aja nanti di depan situ disuruh 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 ini yang kaos kaos Melodilan jadi teman-teman semua harus nonton Melodilan skenario film ke-6 saya ceritanya beda novel dari novelnya memang sudah bagus jadi harus disonton kaosnya spesial kita masuk ke pius ketemu di kursinya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Mereka nongkrongnya itu di, kalau aku kan di Rawat Bangun, itu ada SMA swasta. Itu mereka nongkrongnya di Starbuck, ke istirahat di warung kopi depannya. Itu tren. Terima kasih. 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 Tiga kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dia. Terima kasih. Untuk karyanya Mas Endi dan karyanya Mas Endi untuk Aci. Keren, kece, kekinian. Mas Endi untuk Aci? Kalau aku dari novelnya, aku bilang itu novelnya sudah bagus. Bagus banget, sehingga kesulitannya adalah merubah yang bagus ini ke media film. Tiga kata, Mas. Tiga kata. Bagus, bagus, dan bagus. Oke, terima kasih ya. Tada! Jangan lupa, jangan lupa nonton. Tiga, ada satu. Jangan lupa saksikan Melodilan 4 April 2019 di Biosok Kesaikan Anda. Tiga, dua, satu, ekstrem. Jangan lupa saksikan film Melodilan 14 April 2019 di Biosok. 4 April, 14, yang ngomong-ngongnya. Jangan lupa saksikan film Melodilan 4 April 2019. Di seluruh biaskopisnya yang ada. Dada! Terima kasih, Aci. Terima kasih banyak Mas Endi, bagus-at. Mohon-maham kalau ada yang memang tidak bisa kita masukkan. Sampai aku bikin di ulang tahun itu kan, sebenarnya ada quote-quote-quote. Terus aku bikin juga melodi, quote-quote sepatu. Terus sebenarnya ada quote-quote yang nantinya dikutin. Tapi buat segini sih, buat kalau ngikutin, itu sih nggak terlalu beda banget kan. Jadi emang kan kalau di novel kan kebanyakan di sekolah terus kan. Jadi bosan, jadi pas tadi ngeliat berbantah banget sih. Lalu temen aku, dikasih lihat temen aku. Wah nggak, nggak tahu pacar aku kemana. Pacar aku lagi dijagakin orang. Cik, setelah kamu lontol itu gimana perasaan lu? Wah, saya tadi sempat mengeluarkan air mata loh. Kenapa? Saya merinding loh. Oh, di sini yang mana? Paci, Melody. Sumpah, sepisah aja nangis goreng kali. Menurut kamu, Melody Dilan itu kayak gimana di era sekarang? Dilan sekarang nih? Iya, doang di era sekarang nih. Wah, di Dilan sekarang sih sepertinya dia sangat-sangat menyenangkan ya. Tapi kalau Dilan yang dulu, gue gulain banget tuh. Oh gitu? Terus saya juga merinding pas saya mengasih cincin kepada... Tolong ya. Siapa itu? Keta. Iya pak. Iya pak. Oh iya, iya maaf. Kenapa mau ikut foto bareng? Apa nih? Dia jadi belakang, dia belakang mau lihat apa sih soalnya Dilan sama Pacun. Dia gila, karena dia gila-gila ini. Kalau kamu punya sahabat seperti Dilan, Dan dia peduli sangat sama kamu, ya peduliin balik lah. Tapi kalau kamu kenal cowok kayak Fatoum yang gak terlalu peduli sama kamu, buang. Buang ketong sampah. Untuk para penonton yang belum menonton Melodian, Untuk para lembat, kalau kamu? Apa kesan kamu untuk para penonton yang terlalu peduli sama Melodian? Apa ya? Sebenernya kalau misalnya bilang jangan baper, gak apa-apa kalau baper. Sebenernya salah ya. Ya pokoknya kalian harus nonton deh, biar apa ya, biar tau. Sejuis. Buat Depano. Kita pensi dari Depano. Penci Depano. Buat komunitas kita semua. Iya. Kita ada grupnya. Ada grupnya. Lama-men. Lama-men. Yuk, kesel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.